Pemerintah Filipina mendeportasi 69 warga negara Indonesia yang terlibat judi online dan cyber scamming di negara itu. Sebanyak 22 orang yang dipulangkan dari Filipina ini tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta secara bergelombang pada Selasa dan Rabu 22 dan 23 Oktober 2024. KD Fubinter Polri Irjenpol Krishnamurti menyatakan 69 WNI ini dipulangkan dengan status deportasi. Usai digerebek di sebuah hotel Provinsi Cebu, Filipina oleh Presidential Anti-Organized Crime Commission dengan pendampingan di Fubinter Polri melalui KBRI Manila dalam hal ini atasnya kepolisian di Manila. Diketahui para WNI ini bekerja sebagai pelaku atau operator scamming maupun judi daring. Namun karena tidak sesuai target, mereka disekap di kantor tempat bekerja dan paspor mereka ditahan. Para WNI itu dibayar 70 ribu peso atau setara dengan 21 juta rupiah per bulan. Penggebekan ini dilakukan menyusul kebijakan pemerintah Filipina yang menginstruksikan penutupan total operasi BOGO atau Philippines Offshore Gaming Operator yang selama ini beroperasi di Filipina. Penutupan bisnis judi tersebut diperkirakan akan berdampak pada lebih dari 4.179 WNI yang bekerja di industri perjudian online baik legal maupun ilegal. Difubinter Polri melalui atasnya kepolisian di Manila turut berperan aktif dalam proses identifikasi dan penampingan terhadap para WNI di lokasi penggebekan. Polri juga berkoordinasi dengan Philippines National Police, National Bureau of Investigation, dan PAOCC untuk memastikan keselamatan WNI serta kelancaran proses hukum yang berlaku. Proses deportasi tahap pertama akan melibatkan 35 WNI, sementara 32 WNI lain masih mendukung jadwal pemulangan. Sementara itu, 2 WNI yang terlibat dalam kasus hukum masih menjalani proses pengadilan di Filipina. Selamat menikmati. Untuk itu, kami dari Kepulisian Raja Bandar Suramata, bersama-sama dengan pihak terkait, diantaranya oleh integrasi selama ini, sudah melakukan beberapa langkah-langkah upaya preventif terhadap warga negara yang berupaya untuk perangkat luar negeri untuk mencari pekerjaan seperti yang selama ini. Beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan musikri ini secara tetap terhadap proses dan prosedur keberangkatan mereka. Dan biasanya, seperti dalam beberapa akansis yang sudah disampaikan, atau beberapa modus-modus yang dilakukan oleh para calon pencari kerja di luar negeri, diantaranya adalah mereka biasanya berangkat di luar negeri dengan modus berlibur, berlibur, atau kemudian proses di salah satu negara sebelum ketujuan negara akhir. Dan tentu, kegiatan-kegiatan yang sudah banyak dilakukan ini, ini sudah kita belajarin musik-musiknya sehingga beberapa waktu yang lalu dan beberapa akansis yang sudah disampaikan, ini kami dari kawasan dan surat waktu bersama imigrasi sudah beberapa kali bahwa mempunyai pencegahan. Dan terhadap orang yang memfasilitasi, yang memperangkatkan, yang menjadikan fasilitas, yang berangkat di luar negeri tentu ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila terbukti bahwa yang bersatutan ini adalah bagian dari orang yang mensponsori, memperangkatkan, memfasilitasi bagaimana kita untuk bekerja di luar tanpa prosedur.